. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, Kabasarnas, Marsekal Madia Henry Alviandi sebagai tersangka dugaan suap. Suap yang diterima Henry diduga mencapai 88,3 miliar rupiah. Berikut sederet fakta terkait penetapan Henry Alviandi sebagai tersangka. Penetapan Henry Alviandi dilakukan seusai KPK melakukan operasi tangkap tangan, OTT, dan menangkap 11 orang di Jakarta dan Bekasi pada Selasa, 25 Juli 2023. Dari kesebelas orang itu, satu di antaranya adalah Koordinator Administrasi, Koorsmin, Kabasarnas Letnan Kolonel, ADM, Afri Budi Cahyanto. Afri disebut menjadi perwakilan dari Henry untuk menerima suap. Perkara itu terjadi saat tersangka lain yakni MG Komisaris Utama PT MGCS, MR Direktur Utama PT IGK, dan RA Direktur Utama PT KAU ingin memenangkan tender yang digelar oleh Basarnas. Demi memenangkan tender, ketiganya melakukan pendekatan secara personal dengan menemui langsung Henry selaku Kabasarnas dan Afri selaku orang kepercayaan Henry. Dari pertemuan itulah, Henry berjanji akan menunjuk perusahaan milik MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi reruntuhan tahun 2023. Dalam proses transaksi itu, terdapat kode rahasia untuk penyerahan uang dari para petinggi perusahaan tersebut. Mereka menggunakan kode rahasia DAKO atau dana komando untuk Henry lewat Afri. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan MG, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Berdasarkan informasi yang diterima oleh tim KPK, Henry menerima suap dari beberapa proyek Basarnas periode 2021 hingga 2023 sekira 88,3 miliar rupiah. Jumlah itu berasal dari berbagai vendor pemenang proyek.